Intro Hai selamat berhenti, pada materi kali ini kita akan membahas tentang ekosistem diketahui gambar zebra seperti pada gambar ditanyakan sebutkan komponen-komponen yang berada di dalam gambar tersebut kemudian yang tiga dari gambar tersebut terjadi interaksi biotik dan abiotik atau komponen yang satu dengan yang lainnya atau tidak jelaskan baik untuk menjawab soal tersebut kita lihat komponen-komponen yang ada di gambar tersebut komponennya yang pertama adalah komponen biotik kemudian yang kedua komponen abiotik komponen biotik itu apa? komponen biotik adalah komponen yang berhubungan dengan makhluk hidup berarti komponen biotik disitu adalah yang pertama adalah zebra ini ada tiga buah zebra kemudian ada rumput kemudian untuk komponen abiotiknya itu ada tanah kemudian ada air kemudian ada udara ini pertanyaan kedua kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga pertanyaan yang ketiga adakah interaksi pada gambar tersebut? pertanyaan yang ketiga ini interaksinya zebra makan rumput ini biotik dengan biotik jadi zebranya adalah biotik kemudian rumputnya pun biotik kemudian ada lagi yaitu udara untuk bernafas zebra ini adalah komponen biotik dan abiotik udara adalah komponen abiotik zebra adalah komponen biotiknya kemudian yang ketiga tanah dan rumput tanah ditumbuhi oleh rumput jadi saling berinteraksi tanah adalah komponen abiotik rumput adalah komponen biotik baik sahabat penelitian cukup sekian pembahasan soal kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati